Pemirsa, selama mengikuti World Water Forum ke-10 di Bali, para delegasi beserta forum internasional air terbesar di dunia akan diajak untuk mengunjungi sejumlah destinasi wisata air di Pulau Dewata. Khusus di Denpasar, pemerintah daerah telah menyiapkan tiga destinasi wisata air. Berikut informasinya untuk Anda. Embung Sanur, inilah salah satu destinasi air di kawasan desa Sanur Kauden Pasar yang dipersiapkan sebagai salah satu venue yang dikunjungi para delegasi peserta World Water Forum ke-10 di Bali. Kawasan ini awalnya hutan bakau yang telah mati dan kemudian diubah menjadi tambak ikan oleh masyarakat setempat. Sejak tahun 2021, pemerintah secara bertahap mengulap kawasan seluas kurang lebih 2,3 hektare ini menjadi fasilitas penyimpanan air untuk pengendalian banjir khususnya di kawasan Denpasar, Selatan. Memiliki luas kolam seluas 0,96 hektare dengan kapasitas penyimpanan 34.500 meter, selain berfungsi mencegah banjir, Embung Sanur juga menjadi tempat rekreasi, olahraga, dan fotografi bagi warga maupun wisatawan yang berkunjung kota Denpasar. Selain Embung Sanur, Pemkot Denpasar juga menyiapkan tukat bindu di desa Kesiman Denpasar Timur. Selain menjadi tempat bersantai dan mandi, kawasan tukat bindu juga dilengkapi dengan jogging track untuk warga yang hobi berolahraga serta lahan pertanian organik. Sementara destinasi ekowisata Subak Sembung di Peguoyangan Denpasar Utara dipilih karena mampu mempertahankan budaya agraris di tengah kota yang tetap mengedepankan kearifan lokal. Diminta kota Denpasar menyiapkan tiga destinasi yang berkaitan dengan pengairan air. Makanya kita siapkan salah satu kegiatan di Denpasar, Sumbak Sembung, Embung Sanur, dan sungainya itu di Tukat Bindu. Kita hanya menyiapkan. Jadi persiapannya seperti apa? Sudah, kita mengalir saja, cair saja, tidak ada apa namanya, biar dilihat secara alami. Selain tiga destinasi di kota Denpasar tersebut, para delegasi peserta forum internasional air terbesar di dunia ini juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah destinasi lain yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Bali. Dari Denpasar, Bagus Alitainius melaporkan.